5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama di pembelajaran 2 Yang ada di tema 1 subtema 4 Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Mari kita langsung pada materinya Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo Nah disini kalau kalian nanti di sekolah disuruh menjadi Udin, Badu, dan Edo Kalian harus membaca percakapannya dengan penuh percaya diri adik-adik Nah disini ada percakapan Udin, Badu, dan Edo Udin berkata Coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah Edo berkata Wah iya airnya juga tergenang Udin bagaimana jika hari minggu kita bergotong royong membersihkan got Lalu Badu menjawab Membersihkan got Aku tidak mau ah Got kan kotor dan bau Lalu Edo menjawab Aku kurang setuju Udin Membersihkan got pekerjaan yang berat Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya Lalu Badu menjawab Betul Udin sudah biarkan saja Udin lalu berkata Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan Lalu Edo memberi usul Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT Untuk mengajak seluruh warga berkotong royong Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan Misalnya membuang sampah yang dikumpulkan Itu usul si Edo adik-adik Lalu Udin menjawab Aku setuju doh Badu ikut menjawab Aku juga setuju jika demikian Aku juga bersalah Karena membuang sampah ke dalam got Nah ini adalah percakapan Udin Badu dan Edo Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Sesuai percakapan di atas tadi Nah disini ada pertanyaan Yang pertama Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Menurut kalian gotong royong perlu tidak diradakan dalam masyarakat Pastinya sangat diperlukan Karena dengan bergotong royong akan ada persatuan Dan pekerjaan akan terasa ringan Pertanyaan yang kedua Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada ya adik-adik ya Yang ketiga Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan Coba adik-adik sebutkan mana yang menunjukkan kalimat penolakan Ini tadi si Badu berkata Membersihkan got Aku tidak mau ah Nah disini dia menolak Lalu ada perkataannya si Edo Aku kurang setuju din Nah kurang setuju disini Ini juga merupakan kalimat penolakan Lalu yang soal keempat Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan Coba kalian sebutkan dalam percakapan tadi Yang merupakan kalimat persetujuan Kak Citra menemukan ini adik-adik Udin tadi berkata Aku setuju dong Lalu si Badu juga Aku juga setuju Jadi kata setuju disini Menunjukkan kalimat persetujuan Warga bergotong royong Ketika sedang melakukan gotong royong Nah disini ada keluarganya si Lani Maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu Lalu masyarakat sekitar Memberi kesempatan keluarga Lani Untuk mereka beribadah terlebih dahulu Baik pak Tidak apa-apa Nah itu jawab dari Pak RT ya disitu Sebagai wakil dari masyarakat Lalu gambar di bawahnya Pak RT mengajak Masyarakat yang kerja bakti Untuk beristirahat sejenak Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan Sila pertama pada bacaan Dan gambar tersebut Nah sila pertama tadi berhubungan dengan toleransi beragama Ibadah kita kepada Tuhan Maka disini yang mewujudkan sila pertama Pancasila adalah yang ini Gambar yang ini Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila Pada bacaan dan gambar tersebut Nah sila kedua Pancasila berbunyi Yang pertama ketuhanan yang maesah Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Nah kemanusiaan yang adil dan beradab itu Disini sesuai dengan gambar yang ini Kenapa sesuai dengan yang ini adik-adik Kalau kita kerja bakti kita akan capek Nah rasa kemanusiaan itu tumbuh ketika kita Memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak Lalu nanti bisa dilanjutkan lagi kerja baktinya Jadi ini menerapkan sila kedua Pancasila Nah disini kita masih ingat bahwa Kelima Pancasila ini ya Sila-sila Pancasila ini memiliki lambang dan bunyi yang berbeda Kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila kedua Yang bisa kita lakukan di masyarakat Contoh pengamalan sila ke satu dan kedua Pancasila di masyarakat Nah ini Kak Citra punya contohnya Sila pertama lambangnya adalah bintang Nah contoh pengamalannya adalah Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing Kalian tidak bisa memaksa tetangga kalian yang mungkin berbeda agama dengan kalian Untuk beribadah sesuai agama kalian Memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah Nah memberi kesempatan ya dikadi ya Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama Ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila Sila kedua pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat Contohnya adalah menyapa tetangga saat berpapasan Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan Menolong sesama Menjenguk tetangga yang sakit Itu adalah rasa kemanusiaan Jadi sesuai dengan sila kedua Pancasila Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri Nah setelah mereka kerja bakti Anak-anak lakukan kegiatan ini nih Ini kegiatan apa ya kak? Nah yang pertama itu adalah Melompat dengan satu kaki Coba nanti kalian bisa praktekannya Lalu gambar yang kedua adalah Melonjat dengan dua kaki Apa perbedaan melompat dan meloncat? Nah ada bedanya nih adik-adik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau disingkat KBBI Lompat atau melompat Adalah melakukan gerakan Dengan mengangkat kaki ke depan Dan dengan cepat menurunkannya lagi Sedangkan meloncat Adalah gerakan melompat Yang dilakukan dengan kedua Atau keempat kaki Secara bersama-sama Seperti kata dan kelinci Jadi ini perbedaan antara melompat dan meloncat Nah disini untuk kegiatan melompat dan meloncat Bisa kita lakukan dalam permainan engkle Atau permainan tapak gunung Apakah kalian tahu permainan ini? Apakah kalian pernah memainkan permainan ini? Coba kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian Nah begitu adik-adik Video pembelajaran di tema 1 Subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Untuk lebih memahami lagi pembelajaran yang ada di sekolah Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa like dan komen juga Subscribe dan nyalakan loncengnya Sampai jumpa adik-adik Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa